Sorotan lainnya saudara ibu dan dua adik Pegi Setiawan memastikan hadir dalam sidang praperadilan Pegi Setiawan di pengadilan negeri Bandung Senin besok. Keluarga Pergi akan menghadiri sejak hari pertama hingga persidangan praperadilan Pegi selesai. Kartini, Luciana dan Amelia berangkat ke Bandung pada minggu pagi. Ibu dan kedua adik Pegi akan menghadiri persidangan praperadilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan yang dimulai pada Senin 1 Juli 2024 besok. Kartini menyampaikan kehadirannya sebagai bentuk perjuangan mencari keadilan bagi Pegi Setiawan. Kartini yakin anaknya bukan pelaku pembunuhan, seperti yang dituduhkan polisi terhadap Pegi. Perjalanan di sidang Pegi. Siapa aja ibu yang diajak ini? Ada leksi, ada kamer, ada sindang Pegi. Cepat rebas, ada Pegi. Memang tidak bersalah. Dalam sidang praperadilan nanti, sodara kuasa hukum Pegi Setiawan telah menyiapkan berkas saksi, ahli, dan sejumlah bukti fakta lainnya. Kuasa hukum Pegi juga mempertanyakan penggeledahan pada 2016 yang tak memiliki izin. Selain itu, motor Pegi yang sempat disita dianggap sebagai perampasan karena tak masuk dalam barang bukti putusan persidangan. Terjadinya penggeledahan di tahun 2016 itu tidak izin pada aparat setempat dan tidak ada surat penetapan penggeledahan dari pengadilan maupun surat perintah penggeledahan dari pihak polisian. Dan dua motor yang diambil sebagai alat bukti sampai sekarang tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah dihadirkan pada sidang di 2016. Dan juga tidak tercantum di dalam alat bukti yang ada pada putusan inkrah. Makanya motornya kemana dan diduga itu adalah perampasan. Sempat ditunda, sidang praperadilan Pegi Setiawan ini akan digelar pada Senin 1 Juli 2024. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kabupaten Mas, Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas memastikan akan hadir dalam sidang ini. Tim kuasa hukum dari Polda, Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang praperadilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim.